Lanjut dengan pembuatan atau fermentasi kotoran hewan Disini yang kita gunakan yaitu kotoran kambing atau kohek kambing ya Ini belum dipermentasi, kita harus fermentasi terlebih dahulu agar bisa digunakan sebagai pupuk tanaman ya Nah, yang kita perlukan di dalam fermentasi kotoran hewan Disini baik itu misalnya kotoran hewan sapi atau ayam atau kambing Itu perlu kita fermentasi dulu supaya nanti tidak ada patogen yang bisa merusak tanaman Tidak ada telur-telur serangga atau telur-telur cacing atau telur belatung Atau bunga-bunga rumput yang nanti dapat hidup kalau kita tidak fermentasi terlebih dahulu Nah, disini yang kita perlukan yaitu kotoran hewannya sudah ada Kemudian kita gunakan dedak ya Nah, kita gunakan dedak disini Dedak, kemudian kita menggunakan eco-enzyme ya Eco-enzyme dan air Nah, disini di dalam proses fermentasi kotoran hewan yang kita gunakan kambing disini Kita menggunakan eco-enzyme dengan perbandingan yaitu 1 banding 100 air ya Artinya, kalau airnya 1 liter berarti eco-enzyme yang kita gunakan yaitu 10 ml Nah, disini kita sudah siapkan ya Kita sudah siapkan eco-enzyme yang kita sudah campur dengan air 1 liter dengan 10 ml eco-enzyme Nah, kemudian langkah pertama setelah bahan-bahan sudah ada semua Ya, ini kotoran hewannya, kotoran kambing disini kita semprot ya Kita semprot merata dengan eco-enzyme yang telah dicampur dengan air ya Kita semprot sampai merata Kita semprot ya Sampai betul-betul dia kena suhu ya Setelah ini, kita setelah kotoran kambing ini kita sudah semprot dengan eco-enzyme yang dicampur dengan air Maka kita sebar dengan tetap di atasnya, kita tutup dengan dedak Kita tutup Sampai ketutup ya Sampai ketutup ini Sampai ketutup kotorannya Jadi tidak perlu, kita tidak perlu jemur Cukup dianginkan saja ya Nah, kecuali misalnya ada hujan, kita tutup Nah, ini mungkin kita sedikit lagi kita basahkan dengan campuran eco-enzyme dan air ya Di atas, di atas dedaknya ya Supaya nanti bakterinya dia ada di dedak Ada ya, ada yang belum ketutup ya, kita tutup Oke, setelah kita beri dedak di atasnya Kita diamkan selama 3 hari Hari ketiga, kita balik Hari ketiga ini kita balik Kotoran yang sudah kita fermentasi tadi Kita balik, kemudian setelah kita tambahkan lagi dengan eco-enzyme Kita semprot dengan eco-enzyme kembali Setelah kita semprot dengan eco-enzyme Dengan dosis yang sama, kita biarkan selama 1 minggu Setelah 1 minggu, kita balik lagi Kita bulat-balik itu ya Tadi Ampas daripada kotoran hewan tadi Dengan dedaknya itu kita aduk lagi Kita semprot kembali Sampai seminggu kemudian Baru Kita bisa gunakan Artinya, fermentasi ini berjalan selama 14 hari Dalam 3 hari, berarti 17 hari Kurang lebih 20 hari sudah bisa digunakan untuk pupuk tanaman Oke, saya ulang lagi ya Saya ulang lagi Sini dalam proses pembuatan Permentasi kotoran kambing Yang kita perlukan yaitu Dedak Cukupnya Eco-enzyme dan air Eco-enzyme yang kita gunakan Satu banding seratus Artinya Sepuluh Mililiter Eco-enzyme Satu liter air Kita semprot itu Sampai basah Kotoran kambingnya Baru kita tutup dengan Dedak Kita semprot lagi Kita diamkan 3 hari Setelah 1 minggu Setelah 3 hari baru kita semprot kembali Kita balik-balik Kita diamkan seminggu Setelah seminggu kemudian kita semprot lagi ya Kita diamkan seminggu Baru bisa digunakan Artinya Permentasi berlangsung kurang lebih 20 hari Sekian Untuk Setelah seminggu kemudian kita semprot lagi ya Kita diamkan seminggu Baru bisa digunakan Artinya Permentasi berlangsung kurang lebih 20 hari Sekian Untuk Cara Permentasi Pembuatan Pembuatan Kupuk Dengan Kotoran Kambing ya Begitu juga berlaku untuk kotoran ayam atau kotoran sapi Bisa Kita menggunakan Dedak Dan Eco-enzyme Dengan perbandingan